PT Virtu Dragon Nickel Industri akan membuka penerimaan karyawan setelah pembangunan 15 tungkus smelter di Morosi, Kabupaten Konawe pada Desember mendatang. Penerimaan karyawan kali ini pihak PT Virtu Dragon Nickel Industri mengutamakan warga lokal yang berdomisili di kawasan smelter. Pembangunan pabrik nikel atau smelter milik PT Virtu Dragon Nickel Industri kembali dilakukan setelah 5 bulan terhenti karena terkendala izin pelabuhan. Saat ini pihak PT Virtu Dragon tengah mengejut pekerjaan pabrik dan direncanakan selesai 15 tunggu pada Desember mendatang. Setelah pembangunan smelter ini pihak PT Virtu Dragon akan membuka penerimaan ratusan karyawan baru pekerja pabrik dan operator mobil keren. Penerimaan karyawan baru ini pihak PT Virtu Dragon mengutamakan warga lokal yang berdomisili di kawasan smelter selanjutnya warga luar daerah dan warga negara asing. Kita nunggu ya, kalau memang ini kira-kira sudah mulai start, barang-barang sudah mulai kira-kira juga tidak ada masalah masuk, mungkin kita sudah mulai ada perekrutan lagi. Kalau sekarang ini masih dalam taraf, kita kumpulkan semua dulu. Saat ini pihak PT Virtu Dragon tengah mengumpulkan kembali data karyawan yang pernah dirumahkan akibat penghentian operasi di pelabuhan. Pihak PT Virtu Dragon berharap pembangunan smelter yang tengah berjalan saat ini tidak lagi mendapat halangan, dan dapat berjalan sesuai target sehingga masyarakat suas tenggara juga bisa cepat merasakan hasilnya. Dari Kendari, Febno Taming memberitakan.